Halo Halo selamat datang kembali di channel Ericksoni TV channel yang bersihkan nah karya original dari saya piano tutorial pijas jas tutorial ya eh blog saya bermain konser dan lagu-lagu original saya nah terima kasih yang sudah mampir pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan tips melanjutkan dari League Bebop guys belajar Bebop untuk pemula Bebop Jazz ya Bebop ya yang lahir di tahun-tahun empat puluhan ya yang diciptakan oleh Bapak Charlie Parker inovasi dari DC Gillespie, Bert Powell, dan Trenus Mung ya suatu aliran Jazz yang luar biasa inovasi di jamannya dan sangat menginspirasi saya pribadi karena saya sangat suka dengan ini dan keren banget pokoknya Oke sekarang saya akan memberikan tutorialnya nah ini nanti dilatih ini dalam dua lima progresi ya 25 progresi Oke saya contohkan di nada D minor ke G ya D minor ke G guys jadi D minor ke G7 ya Oke League basicnya seperti ini anda ambil dari nah kalau D minor ini mulai dari mananya dari G dari G nya jadi ini sebenarnya dari ya ini sebelasnya D guys akan di G minor ke G minor 7 ya oke di minor 7 ya di minor 9 di minor 11 ya Jadi like-nya seperti ini G, F, E G, F, F G, F, 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 A, E, D Nah seperti itu Jadi Ya bliknya Ya Oke Jadi Ya Nah anda bisa pakai di D minor 7 ke G Ya Nah Anda bisa pakai ini di Di progresi D minor 7 ke G7 Anda bisa pakai ini di progresi D minor 7 saja Untuk basic ya Atau anda bisa pakai di Maaf Di progresi di chord G7 saja Atau di D minor 7 saja Atau di 2 chord Misalnya ada chord Progresi dari D minor 7 Ke G7 Jadi Ini ada pick up melody Jadi dia mulai dulu Melodinya baru masuk ke bar Jadi Nah baru dia Berarti Jadi mulainya dari Misalnya ada G Dia mulainya dari G Kalau kuncinya D minor Dia mulainya dari G Ya Jadi Ini skillnya D minor Duriannya Ya Terus lekturin Setengah Chromatic nih guys Ya A E D Ya Anda bisa cara belajar Dengan intervalnya Anda Afalin Ya Atau anda bisa belajar Dengan cara D F Setelah Chromatic Skill Cari A 5 nya D Ya Terus cari 9 nya Ya Dan 1 Jadi Ya begitu Ya terserah anda gimana cara ini Tapi Banyak cara soalnya guys Bisa Bisa Melihat intervalnya Dengan cara melihat intervalnya Bisa Oh ini terus setengah Terus setengah setengah Habis itu naik Habis itu naik Misalnya 1 4 bisa Dari sini Ke sini Berapa intervalnya Gitu ya Atau bisa Seperti saya Saya bisa cip Chromatic Habis itu Oh ini chromatic Misalkan Ya Setelah itu Naik ke 5 nya D Terus ke 9 5 9 Terus 1 nya Gitu Ya Dan dianjurkan ini Untuk dipelajari Ke 12 kunci guys Sudah setelah Latihan nya bisa seperti ini Ya D minor Nah sekarang G nya kita jadi minor Berarti kalau G minor Sebelas nya Kalau mulai dari G minor Misalnya Atau A minor deh A minor Ya kan A minor 7 Misalnya Kan dari sebelas Kalau tadi kan sebelasnya Berarti sebelasnya apa Berarti dari D nih Kalau di minor Mulai dari D Chromatic dulu Ya Terus 5 nya A 9 1 Gitu ya 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 mengerti guys Setelah itu coba G minor Atau C minor deh C minor Ya Sebelasnya siapa Oh deh Empatnya Nah ini F Ya kan Ya kan Chromatic dulu Terus itu cari 5 nya C G 9 C Nah seperti ini Oke Ya Ini bagus banget Ya Oke Terus Di A misalnya E minor Oke guys Itu Like Bebop Kalau Belum subscribe Silahkan Di subscribe Karena gratis Dan leave comment Like Dan share guys Untuk Untuk video tutorial Tutorial berikutnya Ya Untuk video Video tutorial berikutnya Sampai belepotan Saya ngomongnya Oke terima kasih Yang sudah nonton Yang sudah mampir Silahkan untuk Lihat playlist-playlist Yang ada Ada playlist Belajar improvisasi Macam-macam Di playlist saya Ada tentang Senam jari Exercise Petantik Atau Penampilan saya main Anda silahkan Lihat Untuk yang baru pertama kali Atau yang belum pernah Lihat Silahkan jalan-jalan Ke playlist saya Saya ucapkan Tetap semangat guys Ya Kalau dalam keadaan seperti ini Kita tetap semangat Dan belajar Dan belajar Oke Good luck Semoga beruntung Dan tetap semangat Terima kasih Selamat menikmati